Halo semuanya, aku Rian, baik lagi di Creepy Case Dimana disini gue bakal ngebahas the dark side of Youtube Sisi tergelap, sisi terkelam dari Youtube Kita bakal reveal the truth Mengungkap fakta yang belum kalian ketahui tentang Youtuber-Youtuber Yang mungkin pernah kalian tonton atau kalian idolakan Dan di video kali ini pembahasan kita tuh bakal menarik banget guys Tentang seorang Youtuber yang viral banget tahun lalu Tapi di tahun yang sama Doi mengalami kasus yang sangat serius So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Plasma Master Don Sebenernya gue bingung banget ya harus mulai kasus ini dari mana Tapi yang pasti hari ini gue mau ngebahas sebuah kasus yang sangat serius Yang menimpa seorang Youtuber yang mungkin adalah Youtuber yang paling tua di dunia Doi memiliki channel bernama Plasma Master Don Doi ini adalah seorang kakek-kakek yang usianya udah tua banget Di bionya Doi tuh nulis lahir tahun 1947 Dan di tahun 2020 kemarin Doi tuh usianya udah 73 tahun Wow tua banget ya Tapi usia itu cuman angka guys Gak ada yang bisa menghalangi seseorang buat tetep produktif di usia tua Dan video Doi tuh macem-macem ya guys Kayak random stuff gitu Doi tuh kayak upload apapun yang Doi suka Kadang video jalan-jalan Kadang tulisan-tulisan gak jelas Tapi video yang bikin Doi terkenal itu adalah video Doi cover lagu Dimana Doi tuh nyanyi di depan komputer Sambil baca lirik Dan lagunya yang dinyanyiin tuh adalah lagu-lagu kekinian Kayak Slow Dancing in the Dark by Joji Dan Heather by Conan Gray Lagu-lagunya itu kayak kekinian banget Sama sekali bukan lagu di era si kakek ini Dan selama 8 tahun Doi nge-youtube Doi tuh udah upload video sekitar 2653 video Wow banyak banget ya Tapi awal kesuksesan Doi di Youtube itu justru dimulai tahun 2020 kemarin Dimana di tahun yang sama Doi berhasil mendapatkan Silver Play Button Dan mencapai 100 ribu subscriber pertamanya di bulan Juni 2020 Dan sejak saat itu setiap bulannya Doi tuh dapet kurang lebih sekitar 100 ribu subscriber Sampai di bulan November 2020 kemarin Doi berhasil mengumpulkan 500 ribu subscribers Jumlah yang menurut gue banyak banget untuk seorang kakek-kakek dengan usia 73 tahun Anyway channel Doi ini sangat positif ya Dimana dunia itu sangat membutuhkan channel-channel kayak Doi ini Tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit untuk dilalui semua penduduk dunia Ekonomi sulit, banyak orang sakit Dan ketika nonton video orang tua yang lagi nyanyi-nyanyi di depan komputer Dengan penuh semangat itu bisa bikin orang yang nonton tuh jadi happy guys Mereka yang udah tua aja masih bisa semangat buat ngejalanin hari di tahun 2020 Apalagi kita yang masih muda Iya kan? So kalau kalian lihat video Doi Jumlah likes-nya tuh selalu banyak Komen-komennya itu selalu positif Dan channel Doi ini banyak dijadikan penyemangat buat banyak orang Tapi ternyata dunia udah tertipu guys Apa yang Doi tunjukkan di video-videonya di Youtube Ternyata sangat berbanding terbalik dengan apa yang sudah dia lakukan di dunia nyata Di bulan Oktober 2020 kemarin Tiba-tiba ada sebuah postingan Reddit yang viral di subforum Morbid Reality Gue sama sekali gak saranin kalian buat mampir ke subforum ini Karena subforum ini ekstrim banget Banyak banget disturbing picture yang sama sekali tidak disensor So gue gak saranin kalian buat mampir ke situ Daripada sel-sel otak kalian bakalan rusak Buat ngeliatin gambar-gambar yang sama sekali gak ada faedahnya Lanjut, di postingan itu ada yang mengatakan Bahwa Youtuber Plasma Master Dawn ini adalah seorang pelaku pelecehan seksual Belum lama ini Bersama dengan postingan itu di-attach dua gambar Dimana gambar yang pertama itu adalah screenshot dari channel Youtube Plasma Master Dawn Sedangkan gambar yang kedua itu adalah foto dari pihak kepolisian Seorang pria kakek-kakek yang mirip banget dengan Plasma Master Dawn ini Nah sampai disini banyak orang yang gak percaya dan ngerasa ini cuman kebetulan aja Mungkin ini cuman berita hoax atau cuman jokes aja Cuman bercandaan aja Atau misalkan ini cuman orang yang kebetulan tampilannya mirip aja Tapi aslinya dua orang yang berbeda Di postingan itu juga dikasih dua link yang mengarah kecatatan pihak kepolisian Terdaftar seorang bernama Donsel Edward Owens Laki-laki berumur 73 tahun dari Ohio Doi ditangkap tanggal 19 Agustus 2019 Sedangkan di deskripsi kasusnya ditulis Sexual Imposition Atau pemaksaan seksual Dan korbannya adalah remaja laki-laki Mulailah muncul detektif-detektif dadakan di internet Mereka mulai aktif banget buat cari tau sebenernya Youtuber Plasma Master Dawn ini siapa sih? Apakah bener Doi ini adalah seorang kriminal? Oke mari kita lihat fakta-faktanya Kalau kita lihat dari tampilan foto yang diambil oleh pihak kepolisian Orang ini tuh memang mirip banget sama Plasma Master Dawn Mulai dari tampilannya secara fisik Tampilan wajahnya Warna kulitnya Kaca matanya Warna rambutnya Sampai tanda lahir yang ada di jidatnya Itu juga mirip banget guys Kalau ini dua orang yang berbeda Kebetulan banget ya Dan sangat mirip pastinya Bahkan tanggal lahir Doi yang Doi tulis di profile Youtubenya Itu juga sama dengan di catatan pihak kepolisian So sampai disini pastinya ini udah aneh banget Gak cuma itu guys Nama mereka itu juga mirip banget Di video-videonya Plasma Master Dawn itu nulis namanya adalah Dawn Owens Jr. So kalau sampai disini mereka itu adalah dua orang yang berbeda Gua rasa kayaknya gak mungkin banget ya Bisa dipastikan mereka berdua ini adalah orang yang sama Dan kalau kalian search di Youtube Dawn Sell Owens Jr. Disitu akan muncul sebuah channel yang dibuat tahun 2012 Dan sama sekali gak ada videonya Sedangkan profile picture yang dipakai itu adalah Orang yang sama dengan Plasma Master Dawn Yang katanya ini adalah channel dia yang lama Kalau seorang kriminal yang pernah terjerat kasus pelecehan seksual Polisi itu akan mengungkap biodatanya ke publik guys Dan beberapa informasi lainnya Tujuannya supaya melindungi komunitas Supaya orang-orang masyarakat itu tahu Tentang orang-orang ini dan lebih waspada Salah satu informasi yang dipublis ke publik itu adalah Jenis kendaraan yang dipakai oleh pelaku kriminal ini Disitu Dawn Sell ditulis menggunakan sebuah mobil Merk Buick Century tahun 2005 berwarna putih Sedangkan di video Plasma Master Dawn Doi pernah review mobilnya sendiri Disitu Doi tulis judulnya My 2005 Buick Century So dari sini udah clear banget ya Udah jelas banget Kalau mereka adalah orang yang sama Dan sama sekali gak ada yang menyangka Seorang YouTuber yang sangat positif Menjadi penyemangat buat banyak orang Ternyata Doi pernah terjerat kasus pelecehan seksual Di catatan pihak kepolisian Doi ngelakuin kasusnya ini di tahun 2019 Dimana Doi udah berstatus sebagai YouTuber Walaupun pada saat itu mungkin subscribernya belum sebanyak sekarang Bayangin tahun 2020 Dimana traffic YouTubenya itu lagi tinggi banget Karena Doi lagi viral-viralnya Banyak banget orang yang lagi simpati dan jatuh cinta sama Doi Termasuk juga anak-anak di bawah umur Bahkan gue juga nemuin ada anak-anak yang segitu ngefansnya sama Doi Sampai mereka bikin video di Youtube buat ngepromoin channel Plasma Master Dawn ini Dan pastinya kesempatan itu bisa banget dimanfaatin Doi Buat ngelakuin kejahatannya lagi Nah keanehannya itu ya menurut gue Kok bisa YouTuber yang sangat terkenal ini YouTuber yang viral Tapi sama sekali gak ada yang tau Kalau Doi ini adalah seorang pelaku tindak kejahatan pelecehan seksual Kemungkinan yang pertama adalah Korbannya itu sama sekali gak tau Kalau si kakek ini adalah YouTuber Jadi Doi itu sama sekali gak mengekspos kasusnya ini ke publik Atau mungkin ada juga yang bilang Katanya si kakek ini Mantengin channel Youtubenya tiap hari Dan dengan sigap langsung ngapusin komen-komen netizen Yang mencoba untuk mengungkap identitas Doi di channel Youtubenya Tapi menurut gue ini kayaknya gak mungkin ya Kalian bisa lihat sendiri ya Doi itu upload video aja sembarangan Kayaknya Doi maintain channel Youtubenya itu gak segitunya gitu Kalau di Indonesia mungkin salah satu tindak kejahatan yang paling dibenci masyarakat Itu adalah penistaan agama Di negara-negara barat Pelecehan seksual itu adalah salah satu tindak kejahatan yang paling jahat Yang paling keji Yang paling dibenci oleh masyarakat Apalagi korbannya itu adalah anak kecil Anak-anak di bawah umur Seperti yang dilakukan oleh Donzel ini Sampai pada tanggal 14 Oktober 2020 kemarin Doi sempet upload video lagi Disitu Doi bilang kalau Doi ngalamin masalah kesehatan Dan mungkin mempengaruhi suaranya Jadi Doi gak bisa cover lagu lagi Dan bahkan Doi juga ngasih kemungkinan Doi gak upload video lagi Sedangkan video ini di upload persis 4 hari Setelah postingan Reddit yang tadi viral So banyak orang yang mikir bisa jadi Karena kasus Doi ini terungkap ke publik Dan banyak netizen yang mulai menyerang channel Youtubenya Jadi mempengaruhi kesehatan Doi Bahkan kalau kalian lihat channel Youtubenya Sekarang subscribernya itu udah gak sampai 500 ribu guys Sekitar 400 ribuan Banyak subscribernya yang jadi unsubscribe Dan nge-dislike videonya Sejak tau kasus yang dialami oleh Doi Terakhir Doi juga masih sempet upload video lain Sampai pada tanggal 19 November 2020 Dan udah gak pernah upload video lagi sampai sekarang Sekitar 3 bulan lebih Padahal Doi gak pernah gak upload video selama ini Pas gue cari-cari info lagi Ada beredar kabar bahwa si Youtuber ini Katanya udah meninggal Katanya Doi ini udah meninggal tanggal 21 Desember 2020 Berdasarkan sumber dari sebuah situs Penyedia layanan jasa pemakaman dan kremasi Disitu tertulis nama Donzel Edward Owens Jr Yang fotonya itu juga mirip banget sama orang ini Walaupun kabar ini masih belum terkonfirmasi sama sekali Tapi menurut gue ini adalah salah satu evidence Atau bukti yang cukup kuat ya Kalau Doi ini udah meninggal Anyway gue sama sekali gak saranin kalian Viewers gue buat nge-hate Doi Buat dateng ke channel Youtubenya Dan nulis-nulis komen yang menurut gue gak pantas lah ya Everybody made a mistake Semua orang itu bikin salah Semua orang punya aib termasuk juga gue Dan kalian semua yang nonton video ini So kalau emang Doi ini masih hidup Semoga cepet sehat Cepet balik lagi bikin video di Youtube Karena menurut gue sebenernya Video-video Doi itu positif banget Tapi kalau emang Doi udah meninggal Semoga Doi diberikan tempat terbaik Di sisi yang maha kuasa Oke guys That's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe Dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan Video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax